Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Surat Fatih Bismillahirrahmanirrahim Surat Fatih Makyatun Waya Khomsun Awsittun Wa Arfauna Ayah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Surat Fatih Ini adalah Surat Fatih maki yaitu surat fatiru turun di periode Mekah periode setiringi hijrah wayati surat fatiru khomsonu lima awsiton ton namwa arbauna ayat dan patang pulau ayat jadi kemungkinan ini 45 ayat atau 6 ayat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah kenyataan skabiani puji kulilahin namukah gengani Allah hamidah muji sapa Allah ta'ala nafsahu ing dati Allah piyambak bidalika kelawan kalimat alhamdulillah karena bayanakoyole jelasnya seperti Allah di awal di sabak yang dalam kawitani surat sabak yang meriki Allah disifati fatiru samawati kita ngatur piro-pro langit kita ngatur tokang gawe piro-pro langit wal artilan yang kita ngatur bumi yang ngatur gawe ini yang ngatur keberlangsungannya yang ngatur sistem ini khaliki himat kese kang gawe samawatan arna oleh gawe ala khairi misalnya ini ngatasi tanpa contoh padanan sabak kok kandisi iyo pemisah di awal gawe itu orang ngeblat orang ngepek orang nyontoh mereka sesuatu yang digai Allah ini sifatnya fitrah pertama terjadi sifatnya Allah malai jahilin malaikat kan gawe malaikat digawe rusulan halnya jadi piro-piro rusul diutus misalnya ilal ambiyai maring piro-piro nabi sifatnya malaikat uli ajni hadin kan dueni piro-piro sayap suwiwi masnah halnya sayap sing loro-loro wasulasalan sayap sing telu-telu warubhaalan sayap sing papat-papat ya zidun nambai sifatnya Allah ta'ala filkhol ki ing dalam makhluk cipta'ani misalnya fil malaikat di dalam malaikat uli hirhalan yang ini malaikat oleh nambai ma ing opo'a yasya'u kangersa'nu sifatnya sifatnya inna puhasa'at minyawa ta'ala laku lisa'in ngatasi saban-saban berkoroy kodirin dan singkwaso sesuatu yang Allah menghendaki terjadi rahmat pada seseorang karizkin kodirin dan udhan falam sikamu korano sing iso menghalangi kemujud rano sing iso ngeker kemujud lah maling rahmat minyawa ta'ala sikamu ngeker saban Allah min dalika sa'in muka muka rahmat falam mursi lamu korano sing iso ngelepas atau sing iso ngirim saban falam mursi lamu korano kang iso ngirim kumujud lah humaring ikilah man man sing ya man sing tok jatah rahmat wau min ba'di sang sa'usya Allah maknanya ba'da im sa'k sa'usya oleh ngeker Allah segala yang diinginkan pasti terjadi yang lain pasti kalah al-hakim terlihat sing bijak dalam tindak lampai Allah ya yuhanna suheleng ileng menusa ahlu makkata zaman ikut penduduh mekkah ahlam makkata ikut ahlam makkata uskru iling shirokabe ni'mat Allah yang ni'mati Allah alaikum ngatasi shirokabe misalnya bi'iskanikum kelawan oleh menggok oleh manggan shirokabe al-haram main tanah haram wamak nal-ghorati langyegah piro-piro serangan angkum shirokabe tanah haram satu-satunya tanah sehingga mengalami penjajahan dunia ngantos makkata medinan hal min khalik ada pencipta min uza'idh itu uza'idh rau sama hal khalikun dilafat khalikun ikum muktada muktada khairu wahi kan salian Allah birofi iklan rofa wal jari lancer khairu wahi utawi khairu lahi sifat sanggeng mahal khairu sifat sanggeng apa lafat kutai lafat khairu nak tund dilaat di khalikun dilafat khalikun naat lafad yang dalam sisi lafat maksudnya khairu mahal atau sisi mahal khalikun khancer tapi mahal rofa mergedat nama muktada mulanya sifat dira rofa nama kairu wah khabar muptada itu khabar muptada itu yarzuku minas sama anak pencipta liyani Allah inggrisgeni sopok khalik kum yang sirak minas sama sanggeng langit ilmator di udan misalnya udan wal arti ewa minal arti sanggeng bumi ay nabadi didegasi misalnya tanturan wal istifamu dan istifam milita kiri krono tetap hukum rupanya maknanya lah khalikun didegasi orang pencipta kum ujud rozikun keringir rizki huyiruh kong salian Allah ilaha orang pengirahan kong wajib disembah kum ujud kong orang pengirahan kong hak kum ujud ilahu kecuali Allah lain hal kong ini merasa aneh di orang iman dari Allah dan didegasi jela di kami lakukan yang Anda mau kekhali kaya apa itu fakunat dan mengingat sirokabe itu dan dipaling ada sirokabe Min enak lagi apa itu sirofuna dan paling ada sirokabe Anda tawhidi sangking nawhidna Allah ma'a ikhrarikum semertanya ikhrar sirokabe biar anda iklan satam ya Allah yang alkoholiku jad singgawi ar-rosiku jad singmaring ngerizki Waiyukadipulamun gharanas apa kufar kaing siroya muhammad ya muhammad di maji ika yang dalam tekani siro bitauhidi klan tawhid wal ba'di lantangisongko kubur wal hisab bilan hisab wal ikaw bilan ikaw ketika orang-orang kafir itu mendustakan kamu fakat ku dibatmu khaliwis teman-teman dihidustan sopoh rusulun beropor rusul mingkoblikah kang sedurungi sirok di dalam masalah tawhid lantangisongko kubur wal hisab ketika orang-orang kafir itu mendustakan kamu maka khaliwis teman-teman dihidustan jahudin balik al-muruh beropor urusan al-akhirah dinilm akhirat fa yu jahziya muqamala sopoh Allah al-mukhazibi yang beropor wang singh pendustan wa yana suruh lanulung sopoh Allah ta'ala al-mursalina yang beropor wang singh dihidustan ya kalau terang sedikit tentang ilmu tafsir tentang ilmu tafsir kaedahnya itu pokoknya kalau maki ya itu turun sebelum hijrah nama dinah ini turun setelah hijrah meskipun secara geografis turun di Mekah misalnya surat fatah surat fatah itu turun di Mekah tapi setelah nabi posisi hijrah maka surat fatah tetap berkategori madaniya padahal turunnya di Mekah karena turun pas sulhul hutibi atau pas nabi di Mekah kaedah makiyah juga sama bisa saja nabi pas jalan-jalan di Syam atau dimana kemudian ada surat itu maka berstatus makiyah asal periode itu sebelum apa hijrah kalau terang imam shafi'i ketika ngarang kitab ar-risalah ar-risalah itu karangan kaul jatiti imam shafi'i ini itu memulai dengan kalimat wal kufar sinfani orang kafir itu ada dua ketika nabi menjadi nabi diutus jadi nabi orang kafir itu ada dua jenis satu jenis yang tidak ahli kitab ini itu kafir Mekah jadi tidak nasroni juga tidak yahudi bahasa yang kaya ini itu non-semitik bahasa yang kaya ini tidak punya kitab samawi ini itu pentingnya kedua kafir kafir semitik ini itu kafir kafir yang punya kitab yaitu yahudi dan nasron ini bahasa agama bahasa negara tidak ada bangsa Indonesia tidak ada bahasa kafir semuanya warga Indonesia itu jadi jadi ini konstitusi agama kalau negara ya semuanya warga warga negara Indonesia jadi aku sering ditakut itu yang sering ngeliat di suan itu yang bela legus ini ini itu hukum negara bukan hukum agama jauhan kula ya orang-orang ngomong ke bela aku biasa wajah kula dengerin yah nak sampai kepingin maknani Qur'an sesuai tradisi ini ulama' semu sal salillah rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu mikirnya ngomongnya saya ulang lagi yah orang kafir itu ada dua satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik musyrik mekah ini kampungan sekali kampungan sekali ya ortodok kampungan desa naif jadi di anak di pateni mereka marahi camah gak kena dijak perang gak kena dijak mergawi terus waktu itu disembah-sembah dewi aku tidak bosan digenti waktu itu tapi sikap itu aneh tapi cerdas 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 itu bisa menyebut lafad Allah tapi tidak paham jadi aneh orang kafir itu orang salah itu tidak aneh dan ini yang dimaksud kuliah yuhal kafirun ketika orang kafir mekah itu punya tradisi men menfisikkan Tuhan kenapa menfisikkan Tuhan jadi jenisnya Tuhan itu terus disembah ada fisiknya ada jisimnya ada bentuk fisik sehingga ketika nabi muni nyembah Allah mereka tanya Muhammad gak apa-apa kita nyembah Allah tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak apa dari emas apa dari batu ini kan jelas dia cara bertanya itu sesuai kaedah mereka kalau Tuhan itu harus apa? fisik terus kanji nabi dikandahwa Allah kuliah yuhal kafirun la'akbudu ma'atakbudun tidak menyembah apa yang kalian sembah yaitu bebatuan tadi andai kan orang kafir ini kalau kafir Yahudi tentu gak ada ayat la'akbudu ma'atakbudun karena orang Yahudi itu penyembah Allah yaitu mereka nyebut Yahweh sehingga ayat ini tidak tentang hubungan nabi dan orang apa? Yahudi yaitu rada'akjlimat dan rada'akjlimat dan rada'akjlimat jadi aku yang menarik cara-cara tapi ini dari sekolah sudah di dokter maksudnya rada'akjlimat kita ulang lagi sehingga kuliah yuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir Mekah yaitu yang masih menfisikkan Tuhan yang masih menfisikkan Tuhan makanya nabi disuruh da'akjlimat ma'abudun wala'antum abiduna ma'abudun beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani Yahudi dan Nasrani Nabi kalau dialek dengan mereka sering da'awu Allahu Rabbuna warob hukum karena orang Nasrani yang mengakui Tuhan Allah meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak tapi kan tetap Tuhan Induknya Allah orang Yahudi nyebut Yahweh Tuhan tapi tidak latih pintar kemajuan tadi paham ya ya ibu-ibu paham nara paham mantas sebab dikomen bahwa gaya ini paham insya Allah paham ya saya ulang lagi ya sehingga ulama Nahu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda misalnya Ja'azidun wa'amrun Zaid datang dan Amar berarti Zaid tidak Amar Amar ya tidak Zaid karena al-atfu yaktati tawuyur kalau ada ataf berarti orangnya beda padahal di surat Yusama itu kan ada jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab dua wal musyrikin artinya musyrikin gaya kafirnya beda kan dengan gaya kafirnya ahli kitab ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin karena pakai apa ataf kalau ataf itu yaktati tawuyur meskipun lafatnya sama sekalipun misalnya ada orang bilang Ja'azidun wa'azidun pasti ada Zaid yang anaknya Amar mungkin ada Zaid yang anaknya Karmin meskipun namanya sama-sama Zaid tapi kalau dikatakan Ja'azidun wa'azidun pasti Zaid yang ber yang berbeda paham ya karena ataf yaktadit tawuyur nah dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda punya gaya hidup yang beda yang satu menyembah batu menyembah apa pohon besar menyembah apa disebut era modern disebut non-semitik tidak punya kitab sama ini polemiknya dengan nabi itu ya polemik Tuhan dan ini mereka anti hari kebangkitan beda dengan kafir ahli kitab mereka kan enggak enggak anti ahli kebangkitan cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli sur surga yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama bapak di di surga kalau kafir Mekah enggak percaya adanya surga makanya mereka protes Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi itu enggak mungkin apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian kan enggak ada yang bilang begitu kan kafir ahli kitab karena yang maksudnya yang yang bilang gitu orang mesrik Mekah yang ahli kitab kan bilang surga itu miliki milik kita nah problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini sehingga kafir ini semuanya kafir semuanya tohut sehingga nabi itu di hadis sukhai diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah percaya adanya surga dan neraka percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan islam tapi ini kan saya cerita nah surat-surat magia itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat makanya agama Kristen itu menarik karena orang islam sudah kiai sudah ngaji masih takut suul khotimah kalau mereka apapun perilakunya salmati sudah berpaham sama bapak di surga jadi promosinya lebih menarik karena kalau kita kan enggak sudah islam sudah soleh tidak berjalan dengan orang tidak harus menerbus warga ketua partai islam bisa ditangkap dengan islam oh itu kan repot ketua partai gambar kakba yang harus kalau mereka enggak harus masuk surga kita enggak kita enggak sudah kiai di murid swidha ewi suami berkabe jiksul khotimah cari kiai kiai jenis kiaiswa bersesok jadi orang islam itu enggak kalau mereka enggak untuk berdua narkoba untuk pengedar narkoba asal mati ya bersama bapak di enggak makanya ini terus kita enggak beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga dan neraka nabi ngadepi kafir Mekah lu yang anggil mergoh orang percaya suarga neraka orang percaya kuburan orang percaya macam-macam lu yang anggil karena akhirnya keterusan orang percaya dongah untuk mayat bareng rontok rontok sisa-sisa ini kalau orang percaya mati aku sudah ngepis wisbar repot tapi juru-juru warif fitnah tapi aku mau ceritanya jadi sholat mayat itu artinya tidak ada mayat cuma kayaknya sholat kayaknya kayaknya tidak ada tahlil tapi sholat mayat ada sunnah ada tuntunan nabi ada tahlil orang percaya ada tuntunan tapi kalau orang percaya orang percaya mati itu jelas keliru sholat mayat itu mati itu tidak ada mati cuma ada yang protes tapi contohnya orang percaya itu tidak ada tapi itu tidak ada tidak ada mati kalau orang percaya mati itu tidak ada tuntunan itu tidak ada tidak ada yang ditulis begini mendoakan mayat di hari ke-7 sudah tuntunan redaksi ini mendoakan itu tidak ada tahlil tapi tidak mendoakan mayat ada yang di redaksi ini seri sholat janazah berbentuk doa itu itu terus mereka dianggap hukum turunan turunan dari sholat janazah tapi mereka tidak pitung dino pitung dino sepatang pulau dino seperti tradisi Hindu do dari mereka semacam-macam menurut anak-anak mereka 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 ini penting terangkan jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar sehingga diberi penghormatan Allah kita masih boleh makan sembelian mereka jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelai sapi tentu yang materinya sudah halal seorang lagi yang materinya halal itu disebut wata'amul ladhina utul kitabah khillul lakum wata'amukum khillul lakum jadi misalnya makanan yang disembelai orang Yahudi Nasrani asal materinya halal ya misalnya ayam atau sapi disembelai mereka jadi apa halal kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya makanya ini penting saya utarakan kejenengan haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim bukan apa-apa Quran itu adalah umum coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum wata'amul ladhina utul kitabah khillul lakum makanan ahli kitab semua halal bagi kalian padahal mereka makan babi minum arak terus ini ada ayatnya kalau semua makan ahli kitab halal ya saya harap ini padahal ayatnya wata'amul ladhina utul kitabah khillul lakum maknanya disitu adalah makanan yang dari jenis halal kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita misalnya memotong hulkum sesuai persyaratan dalam apa penyembelian itu halal tapi kalau yang disembelih orang majusi haram karena apa di hati ahli kitab itu masih ada Allah ada kalimat apa Allah meskipun ya tadi yang Nasrani nambai dua jadi salisu salasa yang Yahudi mengklaim Tuhan hanya milik mereka mengklaim Tuhan mengklaim Tuhan yang kafir ahli kitab apa kafir namanya? Mekah yang disebut lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab ana wal musyrikin jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda dan nanti khitob ke kafir Mekah itu beda dengan khitob ke kafir apa? Medina kalau kafir Mekah itu wakalu layatukul al jannata illa mangkana hudan aw nasorotilka amanihum orang Yahudi bilang surga hanya milik mereka orang Nasrani bilang surga hanya milik mereka kalau orang Mekah kan enggak pernah bilang begitu karena percaya surga saja enggak jadi mirip PKI kafir Mekah itu mirip PKI pokoknya ini ateis jadi itu beda sekali kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka cuma mereka mengklaim itu milik mereka faham? jelas jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini kafir yang mana? apalagi tidak ada istilah kafir lebih sulit lagi kita meneliti Quran karena tadi duduk perkaranya itu beda sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda mau jelas nah diantara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? makanya diperkenalkan Alhamdulillah Fatirissamawati wal'arti beda dengan kafir ahli kitab mereka sudah berebut surga sama orang Islam terus orang Islam bilang tilka aman yuhum itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka terus Allah mensyaratkan bahalaman aslama dan seterusnya surga itu bagi mereka yang berserah diri yang iman yang macam-macam ini jelas sehingga ini dengerin ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateism misalnya komunis kalau bahasa Arab itu suyu'i atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'ati lah ateis itu bahasa Arab kuno namanya mu'ati lah orang yang tidak percaya Tuhan kalau bahasa Arab modern sekarang namanya suyu'i suyu'i kalau orang Islam para kiai-kiai kita guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen milih Kristen antara PKI dan Yahudi milih Yahudi kebetulan Indonesia tidak tahu yang Yahudi Alhamdulillah sehingga ketika mendirikan negara ini Kristen Katolik diterima sebagai warga negara tapi PKI komunis tidak tidak sisahkan sebagai apa sebagai ideologi di Indonesia karena ateis adalah meruntuhkan semua tatanan agama karena tidak ada Tuhan tidak ada surga tidak ada neraka tidak ada hisap sementara Kristen tidak percaya Yesus tidak ada yang disungkani Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia ini penting kalau utara supaya clear jadi karena dibab ketuhanan dibab ketuhanan itu yang paling yang dikritik oleh Quran itu apa ateis kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah masalah apa jumlah makanya berhubungan dengan Nasrani itu yang disalahkan mereka tidak ahli Tauhid karena Tuhan jadi tiga tidak ahli Tauhid kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali disebut Al Mu'ati lah orang yang mengosongkan fungsi Tuhan makanya nanti cara Khitob itu beda-beda nah beda-beda ini disebut lakot kafar al-ladhina ka'ulu inna wuha sali suna wuha salasa lakot kafar al-ladhina ka'ulu inna wuha wal-masihubnu maryam jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda nanti punya akibat Khitobnya juga beda-beda lalu kalau jeningan tanya lalu cara mengislamkan mereka bagaimana ya tentu itu hanya ikhtiar tapi menutup diri pangeran caranya beda-beda kafir Mekah itu caranya islam luwih naif luwih naif luwih lucu jadi orang yang lagi nyembah berhala jebule itu pas sampai itikaf nyembah berhala itu ada luwak nguyoh yang dihasil manis ya Allah 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 pangeranku terima kasih luwak terus marah ini kanji nabi saya tahu itu benar pangeran pangeranku itu terima kasih jadi caranya islam luwih naif luwih naif maksudnya luwih sangking luwih jadi ada yang sembahan roti ke makanan bareng lesuh dibangan aku masuk islamat lagi pengiranku sentik jadi pengiranku roti bareng lesuh akhirnya dibangan ada yang dia dua pengiran di sembah di puji-puji di kamar anaknya masih masuk islam bareng anaknya masih masuk islam pengiranya mau dibuat di comberan cara saya ini sampah di sampah di sampah yang mahda full head ngomong head yang dibuat barang bareng dibuat bapaknya ngomong di pengiranku kalau dibuat di sampah dintainin bareng gak bisa tangi di pengiran kok nak tangi di dintaini pengiran kok yang sampah dan kok tenang anaknya aku dita aku pengiranku jadi jari muhammad Allah yang punya aras yang di langit sana ya sekandang muhammad aku palsu ini yang gue pengiranku itu karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan beda pertahingan dengan orang Nasrani tentang mengklaim tentang apa Tuhan ini milik siapa ada orang liberal kan milik bersama akhirnya orang Kristen gak ada kabir Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat tapi asal dunia itu pasti ada klaim ada apa Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka sehingga mereka masuk surga tanpa syarat orang Islam ya mengaku itu Tuhan mereka cuma orang Islam lebih sopan tetap butuh amal soleh butuh khusnul khotimah macam-macam lalu nabi terbaik siapa orang Islam yakin nabi terbaik nabi Muhammad orang Nasrani Nabi Isa orang Yahudi Nabi Musa sehingga ketika periode Medina yang jatoh-jatohan itu berkara itu jari orang Yahudi wah Musa nabi paling keren kalau nabi kaya Musa yang jari orang Islam nabi paling keren kehamat nggak ada nabi kaya jatoh-jatohan ini kita bijaknya nabi bareng sahabatnya jatoh-jatohan kenapa jatoh-jatohan ini kanjeng nabi ini kudarani Musa lu Abdul tibang jenengan tapi apa jawabannya nabi ila tufad dulu ni ala Musa aku berlebihan dengan ala Musa Musa sampai aku itu selevel jadi nabi orang kumuni aku lu Abdul tibang Musa ya serapopono muji musawong itu ya tak puji sampai Nasrani ya begitu itu kearifannya Rasulullah dan itu mengundang simpati karena nabi tidak aku mau luhur langsung bilang bener kue Musa anak buah kue kurang tahu begitu juga dengan Isa Nabi Muhammad itu rileks saja ketika di Medina orang Yahudi itu puasa hari apa Asyurah Nabi ya rileks saja beberapa sobat disuruh tanya itu di depan umum tanyakan orang-orang Yahudi itu kenapa puasa hari yang ke-10 Asyurah itu ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa maka kita puasa Nabi Muhammad jawabnya rileks nahnu ahaku bi Musa kita pun berhak menghormati Musa kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari apa Asyurah ya sudah rileks saja Nabi jadi perdebatan di Medina ini ini sudah perdebatan klaim perdebatan apa klaim jadi polemiknya lebih lebih spesifik Hai tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog ada dialog ada percaturan agama beda dengan di Mekah matkwek sujud itu ngeliti opo mat untuk opo murkwe serapah ambil pengirahan opo serapah usbito waduh nah kuliah Yulqafirun itu turun di Mekah yang di Medina itu yang istilah-istilah ahli kitab itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa akhirnya tes tesan tes tesan itu sedih lucu orang itu sepintir-pintir itu kan klaim ini rumah nontonannya bengkik dati pinter musimewa saman anot aku sudah di dokter ahli tafsir yukliruklirullah jawabannya pokoknya akhirnya begini misalnya ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Qur'an jadi orang Yahudi serau no jenisnya manusia kok diomongi pengirahan langsung ini sajarnya orang Yahudi ngomong gitu hanya menuruti sentimen Muhammad itu nggak nabi tapi dia keterucut nggak orang manusia kok diomongi Allah langsung akhirnya Quran turun kulman anzal al-kitab al-ladi ija'abihi Musa jadi kanji Nabi aku nabi rapopo ada diomongi pengirahan langsung nggak apa-apa tapi Musa ya nabi pisang orang 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 yang diomongi pengirahan nah aku nabi ya Musa ya nabi pisang nggak nabi 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 jadi polemiknya sudah lebih jelimet ma'an zalawahu ala basharim min sya'kul man anzal al-kitab al-ladi ija'abihi Musa nurahu dal-ladi ija'abihi Musa nurahu dal-ladi ija'abihi nurahu dal-ladi ija'abihi sa'alunahu qoroti sa'adubdunah wa tukhfuna kasi'irah nggak nabi diomongi Allah langsung nggak nabi diomongi Allah langsung ini orang Yahudi ngomong itu tujuannya menafikan ke nabi Muhammad tapi akhirnya keterucut siapa saja nggak mungkin diomongi Allah langsung karena kanji nabi ya nak ngomongi Musa yorah nabi nanti ini nabi berarti didawi Allah akhirnya mereka batuk terus klaim terus agama yang paling tua itu jadi kanji nabi ya ya agama aku agama aku itu Islam Islam itu anud Nabi Ibrahim kanji nabi itu benar dalam membahasakan awas itu nggak keliru awas itu agama paling tua itu Islam dari nabi maknanya Islam apa? berserah diri kepada Allah dan aku anud Nabi Ibrahim Nabi Muhammad bahasakan aku anud Nabi Ibrahim anid tabiq millatah Ibrahim anifatuh jadi orang Yahudi dikuyu-kuyu agama anjaran anjaran, Ibrahimu Yahudi orang Yahudi ngomongin Nabi Jibril marah sekampungan kok bisa Ibrahim Yahudi? orang Yahudi sama Ibrahim itu Ibrahim jadi padahal menikmati Soekarno itu pengikut Puan Maharani kira-kira kira-kira padahal jadi padahal misalnya kiai krapak sisa iki Mbak Munawir itu pengikut Gus Najib kira-kira gitu kebalik Mbak Zuber pengikut Gus Yofur gitu karena ya jadi aneh atau misalnya Mbak saya Mbak Nur Sam bapaknya bapak pengikut Hasan anak saya itu kan aneh akhirnya pengeran gue celok gue celoknya pengeran karena ini orang Yahudi orang Yahudi itu pengeran oleh gue celoknya ilmiah ha antum ha ula'i ha jastum fi malakum bihi ilm falimatu ha juna fi mali salakum bihi ilm kalian-kalian ini pengagum ilmu pengagum argumentasi ilmiah cobalah kalau debat Muhammad itu sedikit ilmiah saja karena kamu itu pengagum ilmiah pengagum argumentatif kucah ini terus Allah mulai menghentikan lima tukha juna fi ibrahima tuhwa ma unzilatit taura tuwal injilu illamim ba'dih afalata gilun kok iso Ibrahim pengikut Yahudi Yahudi Ibrahim itu wah Ibrahim baru karena mendingan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani Mbak Zuber itu pengagum Gus Yofur Mbak Munawir itu pengagum Gus Najib kan aneh paham akhirnya orang Islam terang mulai ilmu nasab penting saya roh mbak-mbakmu tahu Muhammad ini Yahudah Yahudah bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim jadi agama Yahudi dimulai dari Yahudah bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim karena dari orang Yahudi Ibrahim pengikut Yahudah jadi pada saat itu Soekarno itu pengikut Puan Maharani aneh itu orang mbak-mbakmu mbak-mbakmu sampai akhirnya orang Islam mereka dianggap debat ini serah ilmiah artinya apa? kalau sudah debat menyangkut klaim itu pasti tidak ilmiah jembangun ini apa? jembangun itu rakyat jembangun itu rakyat tapi kalau klaim kan jadi kampanye kalau tahu jembangun itu apa? pengeran itu jembangun itu hanya pengeran dimana-mana yang namanya klaim itu seruat mengeri klaim itu nah Nabi ketika di Medina itu polemiknya sudah polemik klaim makanya itu lebih jelimet aduh keren-kerenan Nabi aduh klaim-klaiman Ibrahim itu pengikut siapa Nabi Muhammad lebih fair Nabi Muhammad tidak mengikut Ibrahim pengikutku makanya itu tidak fair Nabi tetap anid tabiq milada Ibrahim hanifah aku itu pengikut Ibrahim meskipun Nabi Sayyidul Amya'ul Mursalin tapi dalam struktural kan ditegdir akhirul Amya secara generasi akhir tentu generasi akhir itu posisinya tabeq apa? tabeq pengikut makanya awamah soleh ala muhammad wa ala kamah soleh ala Ibrahim aku bilang ayah ala Sayyidina Ibrahim langsung tabeq ini pindu ini saya bilang Sayyidina itu masalah karena ada orang yang ada fanatik ini ada pidatur untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jadi Ta'ala itu sifatnya Allah maknanya yang mau luhur yang ada ini ada prosunah Rasul Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yang ada yang ada Allah disifatnya saking kepinginnya persis yang ada yang ada pidatur pertama yang ada Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh maknanya Ta'ala itu mau luhur yang ada 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 saya bilang, ya Allah, pengiran ya tenang saja, tidak pengiran, santai saja tidak pengiran mereka ada pengiran, aku buat sifatnya, tak Allah ya tetap, tak Allah buat sifatnya, ya tetap tak Allah, saya unik-unik, ya pengiran, tenang saja, ngapain kan, pengiran ramah di sifatnya, di sifatnya, ya tenang, tenang saja, tapi tahu tak apa pengiran, itu paling sabar saja, tapi diunak-unak orang dengan tenang saja, mereka tidak masalah, tidak mengganggu aku, ini Nabi Musa tahu di Gejlek, di pengiran, Nabi Musa, Nabi paling kritis, senangannya mengkritisi orang, tapi akhirnya dikritisi, nanti orang anggar mengkritisi orang, akhirnya dikritisi, ya Allah, saya ini kasih doa, supaya orang itu tidak bisa mengkritik saya, pokoknya nanti tak lakukan itu benar, ini orang kecang kemana mengkritik aku, jawabnya Allah itu lucu, jawabnya Allah itu senang, itu sesuatu yang aku ilmu, aku itu harus pengeran, itu yang kritik dari orangnya badan hidungannya, dari ini, itu, kok terima aku, terus aku yang pengeran, disalah, itu tenang, kok terima Nabi disalah, kok, keker, tenang saja, mereka, seperti saya, dan mikir, disalah, sampai sumpat, masih malam tidak. tapi biasa okay, karena orang kemungkinan, otomatik, kaya populer, terkenal, terus di sal na, berarti,ursus. Jika ada kemungkinan, kaya salah, jadi disalah, bisa apa yang juga, ya Pak saya bingung ke sana gaya-gaya biasa kan saya nyalahkan itu profesi nyalahkan itu profesi saya kalau tidak profesi saya kalau tidak berhasil saya profesi saya kalau dakwah bareng saya ini profesi diundang-dakwah dari kalimatan ini berapa undangannya, hanya satu, wah tidak bisa minimal enam itu dakwah atau profesi? profesi mereka itu, tidak cukup rugi, tidak sumbut sampai tiga tidak enam itu profesi apa dakwah? profesi, karena cara saya mau balik saja ini wajib zakat karena itu, saya pakai, saya pakai, saya pakai dagang jadi cara saya itu wajib zakat kalau saya biasa ngomong ini, ada yang mau balik yang soleh tanya ke saya, saya jenis itu gue atau tenang? saya tenang, tidak, saya jenis itu zakat tanya-tanya jenis itu profesi ini, kategori ini karena kalau diudang di luar jawa tanya, berapa? berapa titik? enam enam ya? oke kalau kita hitung enam enam, misalnya limang juta anak, bro? tiga puluh, tapi barang nak mau sitok kan rugi ini ada, ada ikhlas pikiran rugi, untung? ada ikhlas, tidak jamin, wajib zakat untuk sidik yang menengahkan, untuk akai tinggung sodaka wajib, tidak usah wajib, tidak usah wajib yang menengahkan, kategori ini, itu dua tidak usah wajib zakat, itu jelas profesi profesi, harus tidak jamin tidak usah wajib zakat itu jelas profesi itu yang dikritik Nabi di akhir zaman 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 ya sudah mengerti ya nah, jadi polemik yang di ayat-ayat Makiya itu nuansanya beda sama sekali dengan polemik-polemik di ayat apa? Madaniya, kalau di Madaniya kalau di Madaniya wakalu layat khulal jannah tak ila mangkana hudan atau nasara polemiknya tapi tetap percaya ada surga dan neraka sementara di Mekah pikirannya kita sudah jadi debu jadi gini, bangkit lagi tidak mungkin Muhammad nah, ayat seperti ini tidak bisa kamu katakan orang kafir itu orang yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan kafir yang apa? paham ya? karena kafir Nasrani percaya kafir Yahudi percaya makanya kalau kafir itu kafir yang memang mana? tidak jelas ya? ya kalau priode magia ya kafirnya jenisnya yang kalau kafir jenis Madaniya yang jenis layat khulal jannah ila mangkana hudan atau nasara nah nabi itu menghadapi dua jenis kafir ini kafir non ahli kitab dan kafir ahli kitab belum menghadapi lagi wong munafek yang agak kesana agak kemari belum menghadapi orang soleh yang orang siap orang dunia itu pincang yaitu wong khawarit soleh rakaru-karuan tapi kemari dunia ideal akhirnya jadi ekstri ekstrimis jadi nabi yang menghadapi empat musuh kafir ala Mekah yaitu kafir non ahli kitab ambil kafir ahli kitab ambil wong munafek ambil wong khusuk kebebelasan karena kalau itu raseneng di santri khusuk bapak itu paling raseneng di santri khusuk bapak itu raseneng bapak itu raseneng bapak itu raseneng jaduh khusuk dan jaduh jalan tambah khusuk tambah bintang karena ya tadi misalnya kia ini wiritan santri ini melayu tidak menghargai kia ini ya kalau kia ini wiritan separuh melayu menyebabkan dikit sehingga ini adalah wajib tapi ada orang khusus tidak bisa, aku diwiritan kembali tidak meragakan kembali itu aku semua, kalau wajib ada barang wajib di sejaman nabi itu santai tapi tidak ceritakan, nabi itu nanti ngaji ada sohabat, tidak padahal, diliwati sampai pemuda-muda bilang orang sialis, kalau nabi ngaji ramai-ramai ngaji jadi nabi nanti santai kalau ini mergawai, kalau nafak, anak buji ajaranku, tidak apa-apa terus makanya saya itu tidak pernah misalkan rujian ngaji mustafa tidak pernah menghati ngaji, apa yang kira tidak pernah berhati, tidak pernah berhati tidak pernah berhati, musibah masih berhati, misalkan hiburan masih berhati, misalkan hiburan masih berhati, masih berhati kalau ada orang, ya sudah yang lebih baik, harus mencari jadi sudah biasa saja harus rusak, itu bukan ikhlas Reklas ruwet, Reklas ruwet Akhirnya tidak ada hukumnya, kenapa tidak ada hukumnya? Hukumnya Ulama ini adalah semua Ulama yang dipisai orang malah ditakutnya Itu juga duit aku, lho barmi saya jenis juga duit Itu iman dari dawe Nabi, orang yang dipisai Tapi ada yang dipisai Tidak ada duit Mereka ada yang dipisai, tidak ada yang dipisai Terus ada yang dipisai Menangis, orang yang dipisai Tapi ada iman dari dawe Nabi Mereka ada yang dipisai Mereka ada yang dipisai Mereka ada yang dipisai, tidak ada bupati Mereka ada yang dipisai Mereka ada yang dipisai Mereka ada yang dipisai Ini kan kalau ngomong, nge-nyek itu Ganjaran yang dipisai Dikai tidak di Atau ke LIA Dikai tidak di Jadi mulai ini juga Geden calon presiden, itu tidak ikhlas Saya Indonesia Saya tidak ikhlas Saya tidak ikhlas Saya tidak dikritik Saya Indonesia Saya mengkritik kira benar, kadang benar Saya mengrepot Tapi agak kira benar Jumlah yang benar agak ini Agak kira benar Ya makanya ini Kajian ini penting sekali Supaya nanti Nyifati orang kafir itu Proporsional Kafir yang mana Kalau kafir-kafir tema Samawi itu kadang-kadang Ya kita sama Seperti menghormati Nabi Musa Dengan puasa Asyurah Nabi Muhammad ya ikhrar Akhirnya puasa apa? Puasa apa? Asyurah Ya tidak masalah Itu makanya terus Yang menghadapi ahli kitab Itu ada aturan Rupanya Latu sadikuhum Wala tukat libuhum Ya jayani Ya jorani Karena tidak Kadang benar Bukan benar Kadang Salah Tapi dengan kafir Mekah Mesti salah Karena mereka tidak punya tradisi beragama Akhirnya caranya masuk Islam Mesti yang masuk Islam Kafir Mekah itu roto-roto naif Ya mau Pas ikhtikaf Pengirannya itu Luar Pengirannya itu tidak keren Ada yang pengirannya dibuat anak Ini sampah Barang tidak tangi Pengirannya itu Kok tidak ada reaksi Ini Jadi caranya Kalau tidak Masroh ini Caranya Islam itu Waduh Polemik Quran dibanding Tawra Ternyata unggul Quran Quran membicarakan alam gaib Sesuai fakta Akhir iman Contohnya Contoh yang paling mudah Nabi Muhammad itu umur tujuh tahun Kila dua belas tahun Itu dijak Abu Talib Sehingga ini Sesam Ketemu rahibu bukhaira itu Ngerti tenan Meripati dibuka Ada alamat nubuah Katifi Hil Aisar dibuka Ada alamat nubuah Cuma dia kecewa Karena anak ini itu Anaknya Abu Talib Makanya dia tanya ke Abu Talib Ini Ini siapa Abu Talib pasti kumuni anak saya Karena pikiran Abu Talib Bahasa anak itu Memasukkan anak Ang Angkat Dia kecewanya Kayak apa Barang kecewa Abu Talib bertanya Kenapa setelah saya jawab ini Anak saya kok kecewa Jawabnya bukhaira detail Semua alamat nabi Ada pada anak ini Kecuali satu Untuk bapakku Bagaimana 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 Nabi orang-baga Kecuali status Dia yatim Ini anak murah itu Nabi Mereka tidak yatim Berarti Orang itu yatim Bapaknya mati Zaman yang kandungan Aku paham ini Terus diambungi Bu Khaira Kayak apa detailnya Orang Nasrani Bu Khaira itu Nasrani apa enggak? Nasrani Dia punya tema-tema Samawi Beda dengan kafir Mekah Ada yang mengatakan Nabi Nabi Apa? Terus pengirahan itu Apa? Apa? Pertanyaannya Nah yang periode itu Periode Makiya Makanya terus Nah karena itu penting sekali Semua tafsir Setiap awal surat Dikai judul Makiya Atau Madaniya Maksudnya Jadi itu satu disiplin ilmu Yang luar biasa Yang luar biasa Yang luar biasa Makiya itu Bangsa Mekah Madaniya itu Jari muridnya Yang luar biasa Yang luar biasa Masa Madaniya itu Artinya bangsa Mekah Kan enggak mungkin Kemudian ini juga gemang Yang luar biasa Mari risau bodoh ini Kemudian aku balik balik cerita Untuk Zakaria Lansori Itu diarani Syekul Islam Alim-alim ulama Yang luar biasa Maksudnya Di Thati biasa Alim sih Yang luar biasa 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 Kalau luar biasa Menurut murid Yang luar biasa ngerangnya orang rapaham kadang ngerangnya, caranya ngerangnya orang berengkel itu itu Mustafa misalnya ngerangnya Mustafa terus caranya ngerangnya orang ratau mikir itu kan muridnya ada jenis Rogen gak gelap mikir, pokoknya muridnya penting ayam ada jenis Mustafa, menang kalam berengkel sih ada jenis pokoknya apa dawe gusbah? ini kan mukholit buta ada yang ngaji butuh hiburan mau ngaji aku senang tapi gak mikir, ilmu ini gak mikir penting aku senang ada yang ngaji kurang ngajar banteng-banteng kiai, malah kurang ngajar menang dianggap ngaji partai politik jadi programnya kiai A, kiai B dianggap debat pres itu akhirnya kiai kan mikir porsi ini, porsi ini sesuai aku mikir kaku hati, terus ikhlas terserah pengeran, paham karena murid tapi ngajar di murid itu masih pintar nah, Zakaria al-ansori di guru alim al-lamah jadi ibn Khacar ala sekolah ini, secara ibu khori itu gurunya Zakaria jadi ibn Khacar, anaknya itu khacar itu maknanya itu hanya di murid, bareng di alim jadi ibn Khacar al-hitami alim itu mehpadu ini akhirnya cerita memang kalau di sini, 5 da kunta shikhul islam, saya akan menghidupi shikhul islam resepnya apa? kalau apa kalimatnya? dikit itu benak hajar ini aku digebek waktu itu maksudnya sebutnya, aku ngaji wadih dengan guru saya walim api mulang, wadih ke murid saya walim akhirnya aku minta di sini jadi dikit itu benak hajar ini jadi kalau misalnya ngaji bahamun kan wadih akhirnya di sini kalau misalnya di sini api mulang saya, wadih perkaranya saya salahku tapi rakan saya contoh terus keduanya bodohnya gampang ya tapi aku enggak tahu bodohnya yakin karena dari semua ngaji saya paling salah 100% jadi saya menghidupi manusia, saya syarat saya syarat saya syarat saya syarat dari manusia saya syarat dari manusia aku koralim dulu itu kan yang namanya guru sama murid yang bacakan muridnya sekarang sudah mengalami kemunduran yang baca gurunya, dulu itu enggak jadi dulu itu semua kayak ngaji koran sekarang kan hanya tinggal bodoh koran yang gitu bodoh koran kan kalau yang baca memang muridnya, kalau setor yang baca muridnya, kalau bodoh kitab itu enggak tapi saya masih menangi gitu saya enggak sombong dulu sering baca di depan guru-guru saya sekarang di sarang masih banyak gitu saya dulu ngaji Mahalli sama Mbah Mun sekarang cucunya beliau ngaji sama saya ya beliau yang baca bukan saya ya karena memang kalau di keluarga Kiai masih ada adat apa, murid yang baca, jadi enggak beberapa Gus besar itu masih banyak ngaji saya termasuk cucunya Syekhona Holil itu ada yang ngaji saya karena masih, saya masih pakai tradisi itu nak kewani tak mulai bulan depan tapi syaratnya sudah di luar biasa kalau mau ngaji gunting dan sitok-sitok tidak sudah di teg jenggolkan terus di teg hahaha 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 nah kalau tidak setuju mau di jajal wah seru ya hahaha dulu itu makanya dulu kayak Imam Malik itu tahu kalau muridnya pintar, karena yang baca Imam Shafi'i korok tul muwato ala Malik saya membaca muwato di depan Imam Malik faasna aliyah khairun dia muji saya itu pintar sekali makanya setelah Imam Shafi'i baca hatam, bacanya benar, mahfumnya benar cari Imam Malik kot'a nalaka antufti kamu sudah saatnya berfat dulu saya ngaji di sarang satu kelas saya yang nyucup saya itu banyak karena ketika di kelas yang baca saya sehingga sebagian dari mereka anggap saya itu gurunya beradal satu kelas ada yang ngantil kadang takut saya mau membodoni Taurasdun padahal saya baca itu di depan guru saya ditanya alih lukman itu di sarang biasa misalnya Mbah Mun atau Mbah Khim beliau duduk disitu yang baca muridnya nanti kalau bacanya sering salah terus di PHK tidak sering tapi kalau yang sering benar disuruh baca terus, ya sudah itu saja ngajarnya makanya kalau yang tepahan pintar ya terus dianggap setengah guru, tidak setengah dewa, setengah guru nah itu Zakaria Alansori itu dia kalau ngaji di depan Ibn Khacar ala sekolah ini dia yang baca karena saya tahu sih bareng kalau yang ini jadi kiai yang ngaji Ibn Khacar ala hitami Ibn Khacar yang baca itu lebih pasti timbang dia akhirnya saya bilang, macanya kok lebih benar akhirnya saya tahu itu wah sembrono murid ini macanya lebih keren makanya saya tahu karena saya tahu itu pintar aku digebek waktu itu maksudnya ke atas, yang mikir ke bawah jadi dia ngerti, 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 ngerti ngerti, ngerti, ngerti ngerti mereka yang ini rapati pintar bareng mau coba di sini berkata di sana berkata di sana murid itu ada yang pintar mbak, berkata di Allah ya, berkata di Allah guru itu tidak tahu sebelum murid itu ada yang tahu berkata di sini berkata di Babilan Walang mbak, saya berkata di ngaji yang alim lawang mbak sudah itu Walang yang ini lawang hahaha itu beberapa contoh guru sembrono sembrono ternyata muridnya itu lebih lebih alim akhirnya semenjak itu guru ini tahu terus mereka kuatir tragedi Walang yang ini lawang hahaha hahaha dari dulu mbak Zuber kalau menguji bahasa hal mafud ya gitu mbak Zuber wali-wali kiaisarang abahnya mbak Munit di murid rono salim rupanya kiaisarang jadi sudah bisa sama mbak salim misanannya mbak Kulu mbak Sal ke situ salim akhirnya gurunya di sini berkata di murid jadi beja-bejanya guru tangi turunnya pulang santai gampang rupanya rupanya takut kena opus hahaha tapi buatnya kita tetap di sini kita tetap di sini ngeregahan itu ngeregahan itu bernak ngalami berkata Walang yang ini lawang wal jarodi walang apa wal jarodi walang walawang mbak kalau tidak ada makanan itu walang kalau walang yang ini lawang kekak kacau tapi banyak loh peristiwa itu di montok era tenanan di montok sehingga tetap ngeregahan yang di montok kadang gus yang di salim ke rumah stokopel Allah aming kum maka ini cara gue gus itu kudu alim jadi binti kia ini terkontrol paham kalau tidak ada gus kamu berkutu bahaya cara aku untuk mengontrol kiai-kiai macam itu jadi gus-gus yang alim aku dimohon bantuan anak apa? kontrol bantuan-kiai ini bantuan mikir misalnya kita berpondok orang alim mikir ini sampai seperti itu tradisi keilmuan aku menangi periode itu sekarang ya beberapa personal masih ya masih lah saya kitab Mahali itu 4 juz 4 juz itu setelah Fatul Wahab itu ada kitab namanya Mahali itu 4 juz dulu saya ngaji sama ya karena beliau sekarang tidak mengajar kita besar ya cucunya ngaji saya dan beliau yang baca dan karena saya dulu yang baca jadi memang gentenan seperti itu sehingga benar tidaknya konangan kiai ini kan ibarat kaya inggris conversation itu kan muridnya yang disuruh praktekkan jadi yang ngajarin Tufel tahu kalau saya ingin mengajar gurunya kan tidak berhati-hati kalau saya ingin menganggap itu metode terbaik bulan Arab dimulai bulan Arab dimulai kalau saya kena PHK 99 koma tapi aku rabe lah menggambar orang 10 rabe tapi dulu memang begitu tapi metode itu tidak tunggal dulu Nabi ya sering yang baca tapi Nabi juga beberapa kali minta sohabat yang baca berarti saya seperti ini juga ada contohnya jadi Nabi ya sering yang baca tapi beberapa kali sohabat yang disuruh baca sementing mau sampai wal jaruh dilan lawang ya lawang kalau dimakna ini lawang wanya makna pegan kalau yang jangan ngalami kalau kalau satu kelas makna harus berharga kalau kamu bukan ber showing kalau kamu menjadi man patri � hahaha gurunya jangan kaget apa yang saya katakan sampai sampai hahahaha ahli dan saya katakan apapun di lehur sekali berarti solid dan bom aduh kalau tulisan ini bahwa memang apa itu tidak ada bom ya itu sampai kaget Allah aku lihat dari langit karena ada dalam bom bangunnya Amrozi serai mana pegangnya serai kalau ini pengen halim berkata di sekolah saya berkata guru ini Ibn Hajar di sekolah ini dia murid ini Ibn Hajar ini karena aku ngaji di sini sampai pulang di sini menurutku Ibn Hajar di sini itu itu tidak tahu salah guru ini mikir saya mau tahu salah murid itu tidak tahu salah akhirnya sudah di sini aku tidak tahu mengalami seperti ini ya muka-muka kapan-kapan mengalami apa-apa tapi kita orang saya anggap tapi saya harus nonton mungkin karena adab sampai ini saya akan mengalami apa-apa akhlak apa-apa yang menentang yang menentang bahas itu kan kafir putih Mekah kalau orang Nasrani yakin bahas itu hak malah langsung membawa suaraku jadi kayak kontek-kontek gini itu kafir mana yang tidak percaya apa bahas itu kafir Mekah tiap yang mengalami kita bahas itu kapan-kapan kami melihat kehidupan yang menjadi memastikan yang tidak sepertinya tidak ibar light mungkin tidak tidak wafi khilmihi, dalam sifat walahsi Allah wa'imah lihilan oleh waktu tempoh Allah ngembarno itu, Allah sama aneh kan ngembarno kaya maksia jodibarno, kafir jodibarno tapi kamu jangan tertipu sifat baiknya Allah yang memberi kesempatan kita, harusnya kita tetap tobat meskipun dikasih wajib tujit dedah, walayah gururna jubakal nipu tenanku ming sirakababilah opo alhoruru, sopowong seng akeh nipu, makhluk seng akeh nipu ini isyaitonu dikasih syaitan ini isyaitonu dikasih syaitan, kita aduhkan musuh musuh besar kita itu syaitan fattah itu mau ngalahkan syaitan, aduhkan musuh yang anggap musuh musuh itu akrab, aneh ini kan, kita kan musuhnya syaitan tapi syaitan waktu itu ruti itu aneh kita bisa melawan syaitan, caranya kita bisa melawan syaitan kita gelam sujud, gelam sholat itu otomatis memposisikan syaitan sebagai musuh, karena syaitan melarang sholat, melarang sujud wala tuti ulana jauh nurut sirahu yang syaitan ini namanya Tuhan ini ajak-ajak sopoh syaitan khiswahu yang balani syaitan adbah itu dikasih bera-bera pengukutu syaitan dikasih bering dalam kekhafiran liyakunu supaya ada sopoh atbah ikumin ashabis air sangking wong-wong seng penghuni nerokok air nari dikasih nerokok asadid jadi kami banget panas jadi ini syaitan itu ya penakut menebun rokok diwak seneng deh boleh apa? boleh apa? itu gelam ya, sangkirnya melok juga gelam ya pokoknya agak sujud berarti gak gelam agak ngaji jalan lain juga gelam paham ya, jadi syaitan itu juga seneng syaitan itu bukan hebat biasa karena kita rasa seperti itu, syaitan itu bukan hebat andekan syaitan itu hebat berarti berarti tinggalkan di nabi, orang kafir-kafir nyatanya orang sholat itu tambah orang ngaji itu tambah berarti kan ada sukses buat apa? sukses tapi orang maksiat juga dia tidak sukses, tapi ada sukses-sukses banget orang syaitan yang ada maksiat terus dia berarti istighfar nangis ya Allah, kalau aku ketat maksiat ke orang istighfar kalau boleh balik cerita setan itu gak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan karena setan tahu betul kekuatan Allah karena dia tahu betul surga itu apa, neraka itu apa makanya setiap ini godo setan kemudian godo manusia kemudian manusia itu mau setelah yang digoda itu mau kafir mau salah, jadi setan aku kafirnya terus nudi, aku serah melok-melok ini akhavu ha-robal alamin, aku ada pengiran ya, pedih jadi setan itu pedih mungkin ada kekuatan pengiran akhirnya Allah itu sama-sama sama-sama terus masyur, setan menurut Nabi Musa dengan kitab hitam ya kalimah musa, aku lapor pengiran aku ingin tobat, aku nyesal masyur, akhirnya Nabi Musa saja, ya saya atur pengiran dia atur pengiran, kesti setan itu ingin tobat jawabnya apa ya enak, ya gak apa-apa kalau di sini salah itu mau sujud oleh Nabi Adam, saya itu sujud dengan Adam, tapi Adam masih mati Nabi Musa marahin setan, berita gembira oleh Tuhan, saya rasa apa sujud sujud ini kuburannya Nabi Adam mau ngamuknya Aas juduhu maitan, wakotlah as juduhu khayyan zaman urib, aku raglum, malas mati oh dasar setan itu jadi awas kayak kesempatan gak apa-apa obat, syaratnya sujud ini Nabi Adam karena ini kandang ini ya zaman urib, aku raglum, kalau itu mati, tambah, raglum akhirnya rasidut karena perkembangan ini saya jalan-jalan setan, cara ini ngajiknya tidak kandang ini 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 kalau itu itu yang 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 ini itu umum karena gak ada kasus dosa yang disebut berarti kafir apa saja itu lahum adabun sadid cuma cara kafirnya beda-beda ada kafir Mekah ada kafir ahli kitab makanya aneh-aneh Quran disebut lam yakunil ladina kafaru ono sing kafaru min ahril kitab wal musriki tapi sama-sama sesat tentu cuma gaya sesatnya beda msd ala dinah lihat yang teman-teman yang aman iman ma sahli hati makanya bahkan aneh-aneh laman sakit laman 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 muwafikus jeton waladzina aman wa'amzulat berarti mukhalifus jeton wana zalanan tumurun fi abijahal ini dalam abijahal wakhiri laniyani abijahal apa dawoh afaman ziyinallahu suhu amali faru'ahu hasana afamanonoto tewong ziyinakang dan pais-paisnallahu kedimman apa suhu amalihi elek amalimman ditamwihi kelanpolesan apa orang yang amal buruknya itu kelihatan baik karena sangking pintarnya tebar pesona pintarnya tamweh tamweh itu mutar balik nofak fakta kalau jeleng dawe guru lalu orang kena aid sinkrono sek bebas bukan karena aid yang korban korban ketularan misalnya suntik alaut yang gak ikut sek ada orang kena sipilis atau aid yang kena sek bebas itu terus kena dokter tertantang gak boleh obat mungkin dia baik secara disiplin akademik medis tapi kan coro pengiran kan aneh orang pengiran niat yang menghukum dan jadi peringatan malah dicarikan apa solusinya atau obatnya itu kan aneh pada-pada mikir boleh obat atau boleh obat yang waras kayak kangkang ini ngaji jalanan boleh obat obat penyembuh lara menyambut pada-pada boleh rumus nah ini kan aneh nah zaman akhir itu sering begitu misalnya pengentasan kemiskinan pikiran pertama itu karena sama kemiskinan seorang seorang karena tindak kriminal mulai cilik dilatih nyopet dilatih urib bantaran kali yang bukan karena terpaksa kecuali karena terpaksa kita ibah terus suripe itu mengganggu orang lio terus menganggap orang suga berjuis menganggap Kiai ketua preman bukan untuk setoran mulai cilik dididik gitu dulu PKI itu didik gitu Kiai itu ketua preman preman itu menganggap anak buah nyopet setor Kiai itu menganggap anak buah salam temblak jari setor dulu PKI itu gitu cara nah kemudian orang-orang gini dihukum Allah risiknya aneh terus gue gulik solusi penolong orang miskin kota itu aneh jadi ngatas namak pembela kaum marginal tapi kaum marginal itu kadang-kadang orang yang sedang dihukum Allah itu yang paling repot kita jangan ngalami afaman zina lahu suwa malihi faru'ahun Allah Hasan itu paling aneh karena kita juga punya kaedah ya kalau membiarkan barang batil ya disalahkan Allah karena tidak bina tapi kalau berkawan nanti dikira melegmi tak sih memang paling susah kalau tidak dihukum fasek paling susah karena kita tidak dihukum Allah tidak dihukum fasek sepuluh tidak dihukum Allah kalau tidak dihukum bapak saya mengembar roong nakal disalahkan pengiran ratau bina bapak itu beberapa kali bina orang yang alumni doli jadi tobat karena binaannya bapak tapi yang mengancani ya salah kok dianggap melegmi tersilah seni antara tetap ngelola dan seni tidak dianggap melegmi itu farkennya itu sedikit sekali tipis sekali saya berkali-kali bilang sama QI-QI yang liberal juga bilang sama QI-QI yang ekstremis saya ini kan anaknya QI cucu QI itu kentikan laporan orang QI yang ngamuk-ngamuk itu QI apa dia pulaan pacaran di Barno QI orang kodak ngandang pulaan ya pulaan kadang pacaran kadang tidak jilbapan kadang macam-macam sosmed macam-macam setelah QInya tak tanyakan jasa itu nanti kandani tambah naman tapi masalahnya ketika saya pacarkan Pak Dini Pak Dini menengah karena Dini di teori nanti kandani tambah naman lalu Pak Dini yang kuburang itu nanti kandani lalu pulaan pacaran yang berbubar saya rasa aku pulaan pulaan itu yang ngalor ngidul gunjaan tapi akibatnya nantijanya sama yang ekstrem yang kubur karena terputus sama sekali saya ulang lagi yang ekstrem akhirnya kan gak sempat didik karena terputus sama sekali sing tetap akrab yoga didik bahkan itu dianggap legimi itu paling bahaya kalau kamu dekat sama lontek copet dalam proses tarbiah kalau tepaan dia menganggap kamu tarbiah gak apa-apa anak tepaan dia menganggap melegimi makanya dulu kasusnya artis terkenal yang ganti kelamin itu kita termasuk saya konflik sama Kiai sampai Indonesia pecah ya gara-gara ya tentu dalam konteks itu ada Kiai yang cara berpikir tetap dekat namun itu proses mengandani nak ganti kelamin itu haram tapi dekatnya Kiai ini dianggap melegimi nyatanya Kiai ini gak apa-apa saya sering ketemu juga gak menegur berarti ganti kelamin gak ada Kiai yang terlalu ekstrim dianggap dianggap kelamin akhirnya sempat bina dimana-mana yang namanya berlebihan pasti buruk yang satu berlebihan akrab sampai kayak melegimi yang satu berlebihan ekstrim sampai gak bina tapi natizahnya sama sama-sama tidak bina itu itu namanya ekstrim kanan sama ekstrim kiri itu gak boleh kita hidup seperti ya memang ngangel ngelola ngelola orang itu ngelola orang anda kan saya itu nampok soalan misalnya pengajian orang soalan tidak soalan ya siji yang merasa yang ngaturi Kiai atau yang melepuk melepuk tukang cerita atau yang melarat lapor melarat seperti yang melarat diwip berdua atau orang cerita tidak kabul kajat 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 sering kajat malah sekarang ngajar tiba Kiai ini juga kajat 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 sehingga panggil repot yang ramah buka semua panggil yang tidak ngaji harus mikir kajat tapi tidak ini biasa menghati boll karena tadi kajat jadi dari awal manusia kajat Sehingga tidak ada nabi kecuali khilaf Makanya sirinya Allah nabi itu jarang yang satu periode Nabi satu periode itu hanya tiga Itu pun tidak imbang Lot dan Ibrahim Tapi tidak imbang karena pengetahuan Ibrahim jauh di atas Lot Lot itu wapona-ponaan Lot dan Ibrahim itu pernah apa? Itu pun jadi nabinya di area yang berbeda Ibrahim di area Palestina Lot di kawasan Sodom Pernah ketemu satu dua kali Kedua adalah Musa dan Harun Tapi itu yang tidak level Karena nabi Harun jadinya nabi itu Karena proposal nabi Musa Jadi Allah tidak Ini rencananya Allah tidak makanya Kita mengangkat nabi Harun jadi nabi Cuma nabi Musa kan pelat Ya nabi Musa kan cilih itu 6 wakal Nakal cari Fir'aun Ketemu Fir'aun itu diculak Tarik janggote 6 wakal itu Sisi Fir'aun curiga Dasar bayi Bani Israel Sehingga cerita dia memutuskan mau dihukum Sajarnya Musa itu sebeling Cilih itu sebeling Akhirnya baru sampai dihukum dari Asia Istrinya Fir'aun Cacilih Itu niatnya Bicara niatnya Dabuti janggote Tapi parah Janggote diculak Diculak Jadi Fir'aun itu Curiga Ibu jenis Fir'aun Tidak suayang banget Nabi Musa Saya ini dites Dikai apel Sajarnya Nabi Musa Sampai melayu apel Berkanya Senalar Milih apel Sampai Jibril diarah Ngunyah Nabi Cacilih Rarok bedanya Jenggot Sampai mulai Akhirnya Terus Berarti Pas dibutuh Jenggot Temu Jara jarak Mwawawaw Di Cekal Akhirnya Tapi Kedengkel Akhirnya Amri Wa asirku Libatkan Harun Menjadi Dai Sebagai pener Jemaah Wa akhi harun Huwa afsahu Mini Lisanan Fa'arsil Humaiya Rid'ayu Soddikuni Jadi Wa akhi harunu Huwa afsahu Mini Lisanan Jadi mulai dulu Ada jubir Nabi Harun itu Kalau ngomong Lebih fase Makanya itu harus Dengan utus Nanti sebagai Jubir Jadi aku Butuh jubir Tapi Tak wajah Tak bisi Terus Semula Jubir Jubir Jubirnya Rapodo Repot Sehingga Nabi Harun itu Ya sebenar Satu periode Tapi Tidak level Sama Nabi Siapa Nah Yang Satu periode Dan level Itu hanya Dua Yahya Dan Ishak Itu Satu periode Alimeh Podo Pintereh Podo Nasapeh Podo Karena Isa Itu bin Maryam Itu orang spesial Lahirnya aja spesial Isa Apa Yahya 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 Juga spesial Yahya bin Zakaria Dia Nabi Juga anaknya Nabi Sama-sama mulai kecil Alim Nabi Yahya jelas Ya Yahya Kudil kita Babi kuwa Wa atinaul hukma Sobiya Mulai kecil Juga sudah Alim Nabi Isa Mulai kecil Alim Tapi apa yang terjadi Ini kelihatan Kalau Ngilmoni Menusai Nabi Yahya itu Hebi Hebi Ceria Diga Nabi Isa Mali Aroh Keaminan Keanak Keanak Takman Min Magrila Kau Kau Nabi Yahya Kau Kau Bakal Disiksa Allah Jawabannya Nabi Yahya Mali Aroh Keabisan Keanak Takman Tumir Rahmatillah Laku Yang Merengkut Kau Rana Rahmat Pengirannya Sehingga Ini jadi Manhat besar Syed Abdul Al-Haddad Kalau ada orang Soan ditanya Saya gurumu Sopo Ruhin Mbah Nah Pas mulai Nangis Mboten Ati Leren Dianggap Dianggap Sombong Yang mulai Nangis Abul Khasan Asyadili Kira Kira Gini Matab Nangis Nangis Terus Leren Nangis Jambare Rahmat Allah Tadi Matab Abul Khasan Asyadili Kami Leren Guru Sombong 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 Itu kan Cerminan Madab Nangis Dan Yahya Karena Selevel Itu kan Mirip Tadi Pih Dada Nakal Kudung Ngancani Saya ingin Sombong Dada Nahimungkar Menghentikan Barang Mungkar Mau Tidak Mau Harus Berproses Berproses Kudung Ngancani Ngancani Ini mulai Titik Rawan Karena Rawan Disalah Artikan Melegimi Tasi Tapi Gitu juga Jauhi Orang Dolim Jauhi Orang Dolim Jari Target Islam Membenahi Kesalahan Dengan Menjauhi Berarti Tidak Memben Nah Ini Kan Satu Ya Sudah 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 Paham Paham Kepet Ya Terus Bikin Takaran Masing 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 Misalnya Ketiponaan Keceluk Kiyai Ketiponaan Goncean Pelanang Wedok Sepeda Motor Bingung Anak Malah Gampang Karena Kamu Pakai Metode Kamu Penuh Ini Punaan Ya Ini Bapak Kereng Bapak Terima Bapak 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 Gampang Tapi Masalah Punaan 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 Bapak Bina Waris Punaan Termasuk Calon Ahli Waris Sama Asoba Bapak Bina Bapak Bapak Tersinggung Tersinggung Jawa Punaan Dibuat Tapi Misalnya Bapak Bapak Tapi Kecangkeman Aduh Repot Terima Punaan Punaan Misalnya Santri Senggung Senggung Santri Senggung Anak Kiyah Kiyah Ini Berarti Metode Perkara Bapak Metode Tandingan Anak Anak Kiyah Tidak Anak Anak Kiyah Bapak 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 Anak Alim Alam Bapak Bapak Tak Bapak 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 Anak Senggung Santri Jujur Tidak Bapak Tapi Bapak 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 Maksudnya Metode Beto Tidak Tidak Klop Akhirnya Kompromi Tidak Metode Saya Tangguhkan 100% Tidak Akhirnya Bapak Dibam Karena Mesti Begitu Kan Tidak Mungkin Misalnya Aku Dipondok Anak Ewan Alim Mesti Tak Koy Metode Bapak 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 Tetap Metode Ini Itu kan Repet Nabi Yahya Dan Isya Sering Berdebat Masalah Man Masyur Masyur Saya Punya Kitab Namanya Khilyatul Awliya Itu Menzifati Para Nabi Dulu Itu Masyur Kalau Nabi Yahya Datang Ke Satu Kampung Tanya Orang Paling Soleh Di Rumah Ini Siapa Di Kawasan Sini Orang Paling Soleh Siapa Si A Dia Akan Nginep Disitu Ditanya Kenapa Ya Kompulong Soleh Aku Banyak Jadi Nabi Yahya Kalau Bisa Enggak Orang Kamu Sini Paling Nakal Siapa Saya Akan Nginep Disitu Kenapa Kamu Begitu Ya Isha Anah Nabi Biman Silatit Tobib Uda Wilmarto Aku Nabi Nabi Dokter Mobati Wong Loro Masuk Akal Masuk Akal Jadi Nabi Loro Gekir Bisa Alimi Orang Gekir 0102 Biasa Wai Biasa Wai Oke Oke Sisi Tidak Sisi Tidak Tidak Nabi Isha Kira Nabi Isha Jaminan Allah Rakatut Lepas Kancanan Nakal Kira Nakal Kira Nakal Nakal Kira 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 Tapi Misalnya Nabi Yahya 100% Juga Salah Lalu Siapa Yang Keduli Dengan Mereka Mereka Juga Butuh Bina Bina Makanya Kita Bina Isha Wabina Yahya Mereka Nabi Dawah Al Ulama War Satul Ambiya Kabeh Ulama Sepakat Kenapa Nabi Tidak Dawah Al Ulama War Sati Ulama War Karena Nabi Hanya Figur Yang Tunggal Makanya Nabi Dawah Al Ulama War Satul Ambiya Ulama Kabeh Udah Dipewaris Para Nabi Nabi Dulu Ada Yang Gayanya Kayak Yahya Ada Yang Gayanya Kayak Isha Ada Yang Gayanya Kayak Nabi Nuh Yaitu Sayyidina Umar Ada Yang Gayanya Kayak Nabi Ibrahim Yaitu Abu Bakar Saya Itu Pernah Punya Cerita Dari Seorang Ulama Dan Ini Nyata Nabi Rabi Nabi Isha Nabi Yahya Ini Alim Alam Ditekdir Dari Rabi Yahya Bin Sharaf An-Nawawi Itu Tidiri Rabi Imam Nawawi Rabi Taur Alim Alam Yahya Yahya Ditekdir Dari Rabi Meskipun Ini Anggarang Kitab Nikah Tapi Rabi Ya Karena Memang Didesen Allah Untuk Mewarisi Nabi Siapa Yahya Kira Isha Niru Imam Nawawi Lagi Kan Gak Alim Niru Rabi Nidok Kan Gak Keren Itu Pengiran Makanya Ketika Asro Badrin Ketika Tawanan Perang Badar Dari Abu Bakar Ya Rasulullah Itu Keluarga Engkau Meskipun Sekarang Merangi Engkau Itu Keluarga Engkau Maafkan Saja Itu Keluarga Kata Umar Orang-orang Itu Kan Ya Rasulullah Yang Dulu Ngusir Kamu Ingin Membunuh Kamu Sekarang Ketangkep Ya Bunuh Kok Repot Rasulullah Dengan Bijak Masaluk Masaluk Ya Abba Bagren Masaluk Ibrahim Ithkola Faman Tabi'ani Fa'innahu Minni Waman Asani Fa'innaka Ghafur Rahim Ibrahim Abu Bakar Niru Siapa Ibrahim Ibrahim Dawah Faman Tabi'ani Fa'innahu Minni Waman Asani Fa'innaka Ghafur Rahim Murid Yang mengambil Hadiyah Yang nakal Muka Muka Di Sepuro Pengiran Rata-rata Arif Kan Gitu Yang soleh Dipuji Yang nakal Iskola Rabila Tadar Al-al-arti Minal Kafir Nah Dayara Umar Itu Mirip Nabi Nabi Tidak Rida Yang Kanji Nabi Santai Justru Nabi Bangga Karena Umatnya Benar-benar Warosadul Nabi Semacam-macam Islam Sementara Bicara 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 Sementara Bil ilmi Kalau Catatannya Satu Bil Ilmi Jangan Karena Nafsu Nah Kanji Nabi Mewarisi Semua Nabi Makanya Kita Ngikuti Nabi Muhammad Itu Repot Karena Diri Beliau Ada Semua Nabi Tegas Perang Seperti Nabi Nuh Seperti Perang Badar Tukang Nyepuro Seperti Seperti Nabi Seperti Pemaaf Tegas Bicara Bicara Ramah Seperti Goyan Seperti Seperti Nihiru Tukaran Tukaran Terus Ramah Keterusan Nanti Lali Bokmu Indonesia Bicara Ramah Bicara Bicara Harmonis Tak Jamin Bicara Kelileran Berkari Pintek Bicara Harmonis Lidur Pelesir Traveling Traveling Bicara Singapura 10 juta Bicara Duit Satu Juta Disentak Satu Duit Padahal Traveling Singapura Tidak Seket Juta Ngomong Weda Seket Juta Bicara Satu Satu Juta Sepan Allah Anggar Sayang Ibu 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 Juta APM Pas 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 Masuk Maksudnya AP Makan AP Makan AP APM Korban AP Indonesia Anggar Akrab Konco Blonjone Kaleng Tenggung Konco Konco Anggar Tangkut Istri Jatai Konco Ibu Hilang Anggar Sedenggan Dari Cina Ap Tenggung Apa Indonesia Gaya Soleh Yus Onok Korban Sama Setak Kau Untuk Maunai Pengeran Ros Jadi Semuanya Terukur Lek Lek Wakrab Ibu Guru Wakrab Ibu Wakrab Ibu Wakrab Sampai Wakrab Nak Haji Kuyin Wakrab Ditiru Untuk Maunai Pengeran kalau bodoh ya isau kalau sering dipukul liruhkan yang menengahnya bodoh mulang ya isau saya ulang lagi ya jadi kalau masalah sosial itu tidak akan ada konsep yang bagus contoh paling gampang itu Yahya dan siapa? isa itu dua nabi besar yang seperiode yang setiap manhat itu beda akhirnya umatnya kaji nabi yang tegas dan sangat-sangat hebat ada yang sangat memaaf kata sabul hasan asyadili asyadili kalau mula ngaji semua nanti bahkan semua nanti kalau ada yang bersolat mendingan itu dua nabi kalau saya sambung sholat ya abal khasan asyadili tapi ditompok pengiran ditompok dua nabi saya belok ditompok ditompok penting saya syukur di tegir mau bersujud baru ayo ini syukur tidak saya syukur maturnya mau sujud semua orang yang berpikir ditompok orang pokoknya tapi saya tak doa kira-kira bersolat alhamdulillah karena alhamdulillah selatkan ditompok ramestri lagi ini ada yang 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 ada saya rasa bingung melodi tapi saya dweller-dweller yang ada yang ada yang ada yang ada dweller orang-orang yang memastikan saya salat sujud gak penting jadi cara pulasan asad ini saya akan mengaji jalanan tapi gak paham gak penting paham sepenting harus saya jalanan kalau orang itu nabur saya tahu hadiah rumah saya mencari jalanan terus paham kira-kira seperti yang milih itu nah saya lho pula putih saya itu jadi saya proporsional saya menghilang ujub dan sombong milih abdua al-hadad saya menambahkan syukur untuk Abu Hassan asyadili sudah kompromi ya, faham ya oke ya jadi saya menghilangkan ujab sampai sombong sampai sampai sayyid abdu'ah al-haddad dan bersyukur untuk aku meluhur orang ujab tapi sampai syukur untuk Abu Hassan asyadili bersyukur untuk bersyukur untuk menurunkan kusti jika tidak terkirakan rukuk sujud pun untuk menurunkan kusti tidak sampai mulai sombong tidak sombong saja orang harus ditumpuh berarti saya sudah terlihat menurunkan Ben al-Hasani Ben al-Hasani Ben al-Hasani Ben al-Hasani Abdu'ah al-haddad langsung jadi wali tapi di asisi KPU wali itu ada KPU ada daftar itu kadang ditompok kadang ada ada syarat orang asing tidak bisa orang asing orang asing itu kita saudara-saudara ketika dawal al-ulama warosatul ambiya jadi pakai jama' warosatul ambiya jadi semua sifat nabi dulu-dulu pasti ada yang nitis di sebagian ulama' Rasulullah s.a.w. kayak khasnya Nabi Nuh khasnya Ibrahim khasnya Ibrahim dan seterusnya dan seterusnya Fara'ah yang ingin mengalui yang ingin mengalui yang ingin mengalui khasanan yang nabi jadi apakah orang yang amal buruknya itu direkayasa sedemikian rupa sehingga dikesankan Fara'ah apa? khasana itu pada zaman akhir kayaknya mikir Islam tapi jubilnya Islam kayaknya kayaknya kebenaran profesi aduh kayaknya dakwah jubilnya kadang profesi sehingga sudah ada dosa 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 bodoh zaman akhir jubilnya kamu berpetti jubilnya gimana pikir orang itu hati Apakah orang yang dipahisi dan kemudian dihias jawabnya orang yang sebetulnya buruk tapi berpenampilan baik itu tentu tidak akan sama dengan orang yang memang hakikatnya benar-benar baik maksudnya kalau Nabi maksudnya kalau Nabi, orang yang aneh-aneh itu tidak akan memikirkan apa yang tidak akan susah kita menunjukkan betapa sayangnya Allah yang berkaji Nabi tapi yang menunjukkan betapa sayangnya berkaji Nabi bahkan orang Fasek jadi orang Fasek lainnya Nabi itu susah, saking susah mereka ingin mereka untuk hidup hidayat, tapi Allah sayang Nabi rasanya berpikir ini satu percontohan yang luar biasa Allah sayang Nabi ini rasanya berpikir orang Fasek tapi Nabi ini begitu sayang orang Fasek sampai kepingin mereka juga dapat hidayat ini satu keseimbangan yang luar biasa jika kita berpikir orang Fasek 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 SubhanAllah subhanAllah subhanAllah